Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di vlog Andaro yang ke-93 ini ya Sepertinya konsepnya agak sedikit berbeda Karena Andaro akan sesuai dengan judulnya ya Yaitu melakukan presentasi mengenai KI Komuter Kan sekarang kan namanya KI Komuter Mungkin sebelumnya namanya PT KCI ya PT Kereta Komuter Indonesia Atau ya pokoknya komuter lain lah ya Oke, di vlog kali ini Andaro kan membahas tentang itu Oh iya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya Vlog ini dan channel Youtube ini ya Dan jangan lupa berdonasi di htpsawdia.coflashandaro Jangan lupa ya Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai saja presentasinya ya Untuk masa depan KI Komuter mungkin seperti apa ya Mungkin bisa menjadi lebih baik lagi Atau lebih canggih lagi Seperti itu Baik, kita mulai saja Presentasinya Atau penjawabannya mengenai KI Komuter ini Dan ini lebih Lebih ke analisis kepuasan pelanggan Seperti itu bro Baik, kita mulai saja Presentasinya Ini dia guys Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya akan presentasikan mengenai hasil kerja saya P.I. saya yaitu Tentang analisis pengukuran tingkat kepuasan pelanggan kereta realistik Atau komuter lain pada lintas Jakarta kota Manggarai, Citayang, Bogor Nama saya Muhammad Rizky Andara Putra Baik, mengenai latar belakang ini Saya akan saya jelaskan Kereta realistik atau komuter lain Komuter lain sebenarnya sebagai salah satu transportasi umum utama pada daerah Jabodetabek Sehingga faktor-faktor dalam pelayanan pelanggan harus mendapatkan perhatian khusus Mempertahankan loyalitas pengguna dan meningkatkan kualitas pelayanan harus terus menerus dilakukan Agar bisa memberikan kepuasan maksimum kepada pelanggan PT Ketapi Indonesia Pesero Sebagai salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang pilenggaraan pelayanan jasa transportasi Untuk berbenah dalam upaya meningkatkan pelayanannya pada masyarakat Supaya menghasilkan kepuasan maksimal terhadap pengguna jasa atau pelanggannya Kemudian mengenai batasan masalah atau ruang lingkup dan tujuannya Yaitu batasan masalah pada Ini lebih ke konsep kepuasan pelanggan ya Yaitu penilaian tingkat kepuasan seorang pelanggan atau pengguna jasa Setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan dan persepsi terhadap jasa tersebut Lalu tujuannya yaitu Untuk mengetahui karakteristik konsumen Dan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pengguna KRL Jakarta Kota Bukur Terhadap pelayanan dan kinerja perusahaan yang sudah dirasakan Serta menentukan kriteria-kriteria yang menjadi prioritas pelayanan Lalu dalam metode penelitian ini Terdapat ada empat Yaitu metode koesioner Pengujian validitas Reliabilitas Dan metode customer satisfaction index atau CSI Lalu mengenai perancangan dan implementasi Dan ini sebenarnya lebih ke pembahasan saja ya Pembahasan singkat Nah disini ada tiga objek penelitian Yaitu Mengenai data responden Data responden yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin Agar kita mengetahui jenis kelamin Seorang respondennya apakah laki atau perempuan Lalu kemudian Data responden berdasarkan usia Yaitu tentang usia antara 17-20 tahun 21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun Dan lebih dari 50 tahun Lalu mengenai daftar responden Yang untuk penelitian ketiga yaitu Berdasarkan tempat tinggal atau domisili Yaitu berada di Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang Atau wilayah BSD dan sekitarnya Dan Bogor dan sekitarnya Lalu Untuk jumlah sampel per responden ini Kita menggunakan rumus slovin Yaitu Dengan rumus N kecil N kecilnya merupakan jumlah sampel per responden Sementara dengan N besar Per 1 plus N dikali E pangga 2 Jadi N ini jumlah populasi Dalam rentang waktu setahun Lalu E ini merupakan margin of error Sebesar 10% Lalu kita masukkan ya Ini merupakan data per tahun 2019 Yaitu sebesar Sebesar 921.300 Lalu kita masukkan saja Rumus-rumusnya Yaitu 921.300 Per 1 plus 921.300 Lalu dikali 0,1 Angkat 2 Atau dikali aja langsung 0,01 Dan jawabannya 99,9891469 5023 Atau kita bulatkan lah Menjadi 100 Sample Per responden Lalu mengenai customer satisfaction index Atau CSI Oke CSI ini Dengan rumus seperti ini Sigma N Jadi I sampai 1 Lalu WSI per HS Sekali 100% Untuk terangan Untuk WSI ini Sama dengan nilai WX score Sudah saya hitung Di Di PI saya Lalu Untuk HS ini Skala dari 0 Sampai 5 Dan ini memang Sudah ditentukan dari Rumusnya Karena saya sudah baca Jadi ini Ditentukan 5 Lalu kita masukkan saja Rumus-rumusnya 315,36 Per 5 Dibagi 5 Setelah itu Dikali 100% Dan hasilnya Yaitu 63,07% Untuk Untuk bagian terakhir Yaitu kesimpulan Kesimpulannya Yaitu Konsumen Merasa puas Dengan pelayanan Yang diberikan oleh pihak KRL Dilintas Jakarta Kota Bogor Dengan Perlehan nilai CSI Customer satisfaction index Sebesar 63,07% Sedangkan Sebesar Sisanya 36,93% Tidak puas Lalu Saran dari PI ini Sebenarnya Analisis ini Masih memerlukan Pengembangan Selanjutnya Seperti Pengambilan data Proses pengolahan Perhitungan Hingga hasil Dan pembahasannya Mungkin Itu saja yang Dapat saya sampaikan Pengabian mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Vlog 93 Andaro Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh